Letter Note K21, Chapter 15-16 Function of Two or More Variables Learning Outcomes On such a full completion of this course, Sudden will be able to L02 describe multivariable calculus for simple real problems. Online Materi Function of Two or More Variables Directional Derivatives Limits and Continuity Partial Derivative The Chain Room Deltas Pustakanya Sebagai Berikut Ternyata Lightroom Ternyata A Deltas Pustakanya Ternyata Deltas Pustakay Art And Ternyata Ternyata parsial jadi kalau Z sama dengan fungsi gua variabel atau lebih ya kita bisa cari hitunan parsialnya turunan Z terhadap terhadap X itu sama pakai do eh kalau fungsi satu variable kan D D turunan Y terhadap X D Y berdx maka ini lambangnya do gitu do Z per do X nah kadang-kadang ditulisnya Z X gitu karena ini F ya kalau ini F F X tergantung modelnya jadi ada yang tulis do Z per do X ini Z X singkatnya begini tukar turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y ini Z Y kemudian turunan campuran misalnya ada turunan kedua ya turunan do Z per do X terhadap yang sama X ya kalau tidak ada X kalau tidak ada X ini adalah do Z per do X ini do Z per do X ini diturunkan tada X lagi diturunkan diturunkan terhadap X kamu sih do Z per do X ini kan do Z per do X diturunkan lagi terhadap X ya do x do x do x do X do X pangkat 2 jangan do x kuadrat X kuadrat ya do X pangkat 2 ya kambing kali kambing kambing kuadrat tidak ada k kuadrat A kuadrat tidak kan jadi satu kesatuan ya kemudian ada yang diturunkan turunan dari do Z per do Y tada yang sejenis tada y jadi do Z per do Y diturunkan tada yang sama tada y lagi adalah do kali do do kuadrat Z ya do Y kali do Y do Y pangkat 2 oh ya ini lambangnya ini do kuadrat Z per do X kuadrat adalah ZXX kan diturunkan dua kali ya terhadap X terhadap X apa maksudnya ZX kalau cat satu itu satu kali turun kau ini turunan kedua kan yang sejenis begitu gak ini yang sejenis Z diturunkan tada y kemudian diturunkan lagi tada y jadi Z Y Y paham maksudnya ya kemudian ada lagi turunan do Z per do X terhadap bukan tada X kalau X ada juga ya kan campurannya pasangannya X pasangannya apa Y kan ya campuran ini campuran ini jadi dia pertama tada X kemudian terhadap Y jadi kita terus ini do Z per do X diturunkan terhadap terhadap apa ini terhadap Y do Y ya kan sehingga ini terjadi apa do kali do do kuadrat Z do Y kali do X ya do Y kali do X X kemudian ada lagi do Z per do Y kemudian ada lagi do Z per do Y diturunkan terhadap pasangannya X sehingga kita tulis do Z per do Y diturunkan terhadap pasangannya X jadi hasilnya 2 kuadrat Z per do X kali do Y di sini do Y sama anaknya Rian sama oh ya ini lambangnya adalah apa pertama diturunkan terhadap X ya enak kemudian dilakukan terhadap Y kalau ini diturunkan terhadap Y kemudian terhadap X jadi Z X Y sama Z Y sama jelas maksudnya nah turunan kedua yang sejenis terhadap X ini biasa suka dilambangkan ini untuk mempermudah ya dilambangkan dengan R R ya R kemudian ini Z Y Y T ya kemudian campuran namanya campuran kan eh campur S ini S ini nilai sama nih ya nilai yang ini sama dengan ini ini kita lihat di dalam hitungannya ya nah ini apa gunanya nanti untuk menentukan eh determinan bukan determinan yang fungsi kuadrat apa apa persamaan kuadrat apa menurutnya D adalah B kuadrat minpa C ya enak D D besar sama dengan B kuadrat minpa C kan ya itu dari A X kuadrat tambah B X tambah C ini enak ini diskriminannya nanti diskriminan lambangnya lambangnya adalah segitiga ya lambangnya segitiga ya nanti diskriminan ini adalah Z X X kali Z Y Y dikurang campuran Z X Y pangkat 2 karena Z X Y kali Z Y X sama kan ya ya nah ini yang biasanya oleh Profesor Dr. Danian Dali ya beliau itu adalah dulu guru besar matematik ITB yang pernah ngajak di minus ya yaitu ini Z X tadi apa R Z Y Y T D campuran S jadi apa R T dikurang S campuran untuk mengingat ya sehariannya harus positif ya sehariannya harus positif ini yang perlu ingat ya lanjutnya adalah total differential ya disebut juga differential lengkap ya jadi kalau Z adalah fungsi 2 variable ya ada berapa tundang pasialnya 2 ya 2 Z berdoe 2 Z berdoe 2 Z berdoe 2 Z berdoe tunang pasialnya adalah do Z berdoe dan do Z berdoe ya ya nah total differential nya atau ya total differential adalah DZ karena ini eh gimana Z adalah fungsi X,Y jadi variabelnya mungkin satu atau T ya yang mencatat sini X adalah fungsi T dan Y adalah fungsi T yang lain. Ini enggak kesamaan apa namanya? kesamaan parameter. Ada dulu ya tadi di depensi ya, kesamaan parameter. Satu variabel, maka turunan Z tak ada fungsi T, apa namanya? DZ, PDD, satu variabel. Itu satu variabel, maka pakai D, ya DZ ini nantinya kalau ini yang apa tapi sebelum yang ini ya sebelum ini berarti kita nanti yang yang kamu yang dasar ini adalah DZ adalah do Z per do X kali DX tambah do Z per do Y kali D. Ini rumus dasarnya. ya, ini rumus dasarnya. Jelas sampai sini? Ini total DPSC dulu rumus dasarnya ini. Nah kalau ya masalahnya seperti ini, Z adalah fungsi X,Y kemudian X adalah fungsi T dan Y adalah fungsi T yang lain dalam bentuk pesamaan parameter. Anda tahu kalau Z adalah fungsi X koma Y, sini ada dua turunan pasial. Apa turunan pasial tadi? do Z per do X, sini do Z per do Y. Terus sini, tuner X terhadap T apa? DX per DT. Iya, sama dengan sama parameter ya? Tuna Y terhadap T apa? DY per DT. Sehingga bentuk total total differentialnya apa? total differentialnya atau differential lengkapnya apa? total differentialnya Kena ini tuner Z terhadap T, T kan? T kan? iya. satu variable maka sini DZ per DT. ini per DT, DX per DT, D per DT. Jadi dasarnya ini tetap di sini menjadi DZ. Dasarnya DZ adalah dari do Z per do X kali DX. Ditambah apa? do Z per do Y kali D, DY. Nah karena ini Z terhadap fungsi T, ini per? Sini per apa? DT. ini per DT, per DT, per DT, per DT. Nah ini total differentialnya berubah jadinya. Paham gak sih ini? Dasarnya ini pertama kan? ini tanpa apa? tanpa ada X diketahui X itu fungsi apa? fungsi T, Y diketahui T ya? jelas ya? jelas ya? nah sampai sini jelas sama ini? nanti saya kasih contohnya ya. Nah bagaimana kalau misalnya X ini fungsinya dua variable lagi? T dan S? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Pak itu rumus dasarnya sudah dari sananya ya? Ya dasar ini bisa diturunkan. Ya bisa diturunkan dulu. Dasar ini rumus dasarnya. Terus yang ini kan jelas nih. jadinya bukan tak ada X, Y aja tapi tak ada T. Maka karena jadinya tak ada satu variable, D, J per DT di sini. D, J per DT. Karena D, J per DT, sini ada DX per DT dan DY per DT. Jadi ini per DT, per DT, per DT, per DT. Sekarang terjadi lain lagi bahwa apa? Kalau Z adalah fungsi dua variable. Terus ini X adalah fungsi dua variable lagi sini. Misalnya ini jangan sama, F ya. Ini adalah G, T, S. Terus ini Y adalah H, T, S. Anda tahu kalau ini dua variable. Ini terjadi turunan apa? Parsial. Ya tahu Pak? Do Z per Do X. Do Z per Do Y. Dan dua variable juga. Do X per Do T. Do X per Do S. S. Nah ini juga. Do Y per Do T. Do Y per Do S. Do Y per Do S. Terus? Sehingga ada orang turunan Z terhadap dua variable. Nah lambangnya Do. Ganti lagi. Iya. Iya kan? Ini kan turunan Z terhadap dua variable. T dan S. Iya enggak? Iya. Jadi sini Do Z per Do T. Do Z per Do S. Iya. Berarti ada dua. Ada dua. Ada dua sini. Nah kita tulis ini dulu. Jadi dasarnya sama cuma ini jadi D. D ini jadi Do semua. Iya. Jadi tulisnya sini. Do Z. Sama dengan? Do Z per Do X. Ini kan pada, ini yang turun pasannya kan. Do Z per Do Y. Di sini kayaknya pakai Do. Sini apa? Do X. Sini apa? Do Y. Iya. Yang pertama tada apa? T. T. Ya per Do T. Per Do T. Per Do T. Ini yang tada T. Jadi dua macam. Itu juga. Satu lagi. Do Z adalah. Do Z per Do Y. Terunan pasialnya. Do Z per Do Y. Terunan pasialnya. Ini kali Do X. Ini kali Do Y. Mengapa? Karena dua variable. Iya kan? Nah. Tada apa satu lagi? Saya tada T apa? S. Per Do S. Per Do S. Per Do S. Per Do S. Jadi ada dua. Total diferensialnya. Do Z per Do T. Dan Do Z per Do S. Pak itu nggak bisa dicoret? Ya. Do X sama Do X. Ini? Ya. Tapi coret. Itu si Do S nya. Jadi tetap ini satu kesatuan. Jadi. Ya. Seperti halnya di sini. Ya. Jelas? Selanjutnya kita masuk contoh ya. Yang pertama. J diketahui dua variable. X kuadrat tambah Y kuadrat. Tetapi. X dan Y nya nggak diketahui fungsi lain. Ya. Cuma ini aja. Tentukan total diferensialnya. Tentukan total diferensialnya. Berarti deket. Total diferensial deket. Nah. Kita cari turun pasian dulu. Nah. Kalau mau buat satu persatu. Boleh bikin begini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Di batas sini. Z. X kuadrat tambah Y kuadrat. Do. Do. Z. Per. Do. X. Di sini. Di sini. Do. Z. Per. Ini adalah turunan pasialnya Apa artinya 2J per 2X? Diturunkan terhadap X saja Selain dari X Konstan Apa artinya 2J per 2Y? Diturunkan terhadap Y saja Selain dari Y adalah konstan Jadi kalau ini Diturunkan X kuadra turunkan 2X Y kuadra konstan 0 Maksudnya 2X Lama sih? Nah begitu enggak? 2Z per 2Y diturunkan dari Y saja X kuadra bukan Y Konstan 0 Y kuadra turunkan 2Y Hasilnya 2Y Sudah? Maka total diferensialnya Total diferensial Adalah DZ sama dengan apa? Do Turunkan pasalnya kan 2J per 2X Tambah sini 2J per 2Y Ini kali Nah ini yang disilangnya itu Kami pakai 1DX Sini apa? DY Ini total diferensialnya Nah, kita ganti Jadi DZ adalah Nah, kita ganti 2J per 2X Dan turunkan pasalnya Ini adalah 2X kali DX Ditambah 2Y kali D Selesai Inilah total diferensialnya Tanpa Diketan X-nya Persamanya apa Y Persamanya apa Selain itu Oke Oke Kedua Kembali lagi Kembali sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan Y juga fungsi T yang lain. Satu variable ya. Nanti ada dua variable T dan S. Dua variable. Nah berarti di sini kita cari. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus ini kita bagi. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah kita cari turunan pasialnya dulu. Do Z per Do X diturunkan terhadap X saja. Di sini Do Z per Do Y diturunkan terhadap Y saja. Sama ya. Cara sama. Nah turunan X kuadrat adalah dua X. Y kuadrat bukan X. Konstant. Nol. Hasilnya dua X. Di sini Do Z per Do Y diturunkan terhadap Y saja. Berarti X kuadrat konstant. Nol. Y kuadrat turunkan dua Y. Hasilnya dua Y. Nah di sini bisa kita cari. Aku langsung dikali dulu. Gimana? Gimana? Turunan X terhadap T apa? Satu variable. D X per Do T. Ini satu variable bagi D. D X per Do T. T kuadrat turunkan? Dua T. Dua T turunkan? Dua kali satu. Lima turunkan? Nol. Di sini. Turunan Y terhadap T. Satu variable. D Y per Do T. Lima T turunkan? Lima. Lima kali satu. Tambah tujuh turunkan? Nol. Oke. Di lima tambah nol. Lima. Nah baru kita masuk total diferensialnya. Nah dasar total diferensialnya tadi. Apa? D Z adalah. Turunan pasirnya apa? Do Z per Do X. Cari ingat ya. Tambah Do Z per Do Y. Terus ini kali? D X. Ini kali? D Y. Karena ini. Turunan Z. D T ada fungsi T. Berarti satu variable. D Z per Do T. Maka sini. D Z per Do T. Per Do T. D X per Do T. D Y per Do T. Jadi turunan pasirnya. Eh total diferensialnya. D Z per Do T adalah. Nah masukkan. D Z per Do T. Ini dua X. Kali? D Z per Do T. Kali 2 T. Nah kali 2 T. Plus 2 plus 2. Tambah 2 ditambah? 2 Y kali 5. 2 Y kali? 5. Ya? Kayak gitu ya? Ya. Nah seandainya Ditanyanya disini misalnya Pertanyaannya adalah Tentukan total defensiannya Bila T Sama dengan berapa Ditanya bisa-bisa di sini DZ per DT Dimana T nya sama dengan 1 Berapa Jadi semua S nya dicari Jadi disini harus kita cari Berapa X nya X sama dengan berapa T kuadrat tambah 2T plus 5 Berarti X nya berapa T nya sama dengan 1 1 kuadrat tambah 2 kali 1 Tambah 5 1 tambah 2 3 tambah 8 Kemudian Y nya Y nya adalah 5T tambah 7 Berarti Y adalah 5 kali 1 Tambah 7 Artinya 12 Tingkat kita masukkan sini Jadi DZ Per DT Dengan T Adalah 1 Ini tambahannya Masukkan 2 kali X nya berapa X nya berapa 8 2 kali 8 Kali 2 kali T nya 1 Enak 2 kali 1 Tambah 2 Tambah 2 kali Y nya berapa 12 Kali 5 Jadi hasilnya Jadi hasilnya sini Ini adalah 16 Ini berapa 2 tambah 2 4 Ini adalah 24 kali 2 kali 10 120 Hingga hasilnya 16 kali 4 berapa 64 64 tambah 120 184 Contoh 3 Dibengkap lagi Tidak selalu X kuadrat Tambah Y kuadrat Mungkin ada fungsi Ada scan X Scan Y Tambah kanan Nah ini juga Caranya Sama Jadi Z adalah X kuadrat Tambah Y kuadrat Kurang 2 X Tambah 4 Y Tambah 7 Terus ini Untuk Supaya ada Jalan nya Kita buat Kita salin Nah disini Kita cari Do Z per Do X Disini apa Do Z per Do Y Kalau Do Z per Do X Lingkari X nya Kalau Do Z per Do Y Lingkari Y nya Selain dari Selain dari itu Konstan Jadi Kalau terhadap X X kuadrat Turunkan apa 2 X Y kuadrat Konstan 0 2 kali X tunannya 1 4 Y Konstan 0 7 Konstan 0 Ini apa 2 X Min 2 Enak Nah ini Darat Y Jadi X kuadrat bukan Y Konstan 0 Y kuadrat Turunkan 2 Y Min 2 X Konstan Min 0 4 kali Y tunannya 1 7 Konstan 0 Hasilnya apa 2 Y Tambah 4 Sudah sampai Sini Nah begitu juga Turunan dari Apa X nya X nya adalah T kuadrat Tambah S kuadrat Disini Ini bagi 2 lagi X adalah T kuadrat Tambah S kuadrat Disini cari apa Karena 2 variable Pakai Do Do X Per Do T Sini apa Do X Per Do S Do X Per Do T Tingkali T nya Berapa 2 T T kuadrat T kuadrat 2 T S kuadrat Konstan 0 Hasilnya 2 T Do X Per Do S Tingkali S T kuadrat Konstan 0 S kuadrat Turunkan 2 S Hasilnya 2 S Nah demikian Nah demikian Juga untuk Yang Y Y adalah 5 T Tambah 7 S Ya Sini Y adalah 5 T Tambah 7 S Turunan pasialnya Apa 2 variable Do Y Per Do T Satu lagi Do Y Per Do S Ya Nah Do Y Per Do T Tingkali T Jadi 5 kali 1 Ditambah 7 S Konstan 0 Asilnya 5 Do Y Per Do E Dikali S 5 T Konstan 0 7 kali E Turunannya 1 Asilnya 7 Nah baru Sudah kita Tentukan Total Differential Nah kita Dapatlah Total Differential Apa Do Do Z Enak Pakai Do Semua Turunan Turunan Tadak 2 Variable Do Z Per Do T Do Z Per Do S Ingat Turunan Z Tadak 2 Variable Kalau tadi Tadak Satu Variable D Z Per DT Kalau ini 2 Variable Do Z Per Do T Do Z Per Do S Ada Dua Total Terbesar Yaitu Do Z Terus Do Z Adalah Turunan Pasannya Apa Do Z Per Do X Sini Tambah Do Z Per Per Do Y Sini Kali Do X Sini Kali Do Do Y Nah Yang pertama Per Do T Nah Ini Do X Per Do T Ini Do Y Per Do T Nah Kita Masukkan Berapa Do Z Per Do Y Berapa 2X Min 2 Kali Do X Per Do T 2T Ditambah Do Z Per Do Y 2Y Tambah 4 Sorry Tambah 4 Dikali 2Y Per Do T 5 2Y Per Do 5 Kali 5 Sekarang Ini mau Dikalikan Boleh Atau Dibiarin Kalau Ini Biasa Sampai Sini Betul Tapi Kalau Bisa 2 Per 4 Itu Dapatnya Setengah Kurang Oke Sini 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 Sama Sama Dari Do Z Adalah 2 Z Per Do X Tambah Do Z Per Do Y Sini Kali Do X Sini Kali Do Do Y Yang kedua Tadak S Per Do S Do X Per Do S Do Y Per Do S Isikan Berapa Nilai Ini 2X Min 2 Kali Do X Per Do S Berapa 2S Kali 2S Ditambah Do J Per Do Y 2Y Tambah 4 Berapa Do Y Per Do S 7 Kali 7 Sudah Nah Ini Kita Bahas Ulas Lagi Kembali Fungsi 2 Variable Atau Lebih Fungsi 2 Peubah Peubah Itu bahasa Indonesia Asli Peubah Peubah Itu artian Variable Fungsi 2 Variable Atau Peubah Atau Lebih Fungsi 2 Peubah Atau Variable Atau Lebih Dampak Ditulis Dalam Bentuk Explicit Atau Implicit Jika Fungsi 2 Peubah Dinyatakan Dalam Bentuk Explicit Maka Penulisannya Secara Umum Dinyatakan Dengan Z Adalah Fungsi X Y Seperti Tadi Z Adalah Fungsi 2 Variable Sebaliknya Jika Fungsi 2 Peubah Atau 2 Variable Dinyatakan Dalam Bentuk Implicit Maka Penulisannya Dinyatakan Dalam Fungsi X Y Sama Seperti Halnya Dulu Kita Belajar Fungsi Linear Kalau Fungsi Variable Terus Y Sama AX B Atau MX C Kemudian Kalau Implicit A X Y C Sama 0 Itu Tentu Implicit 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 Y Sama Dengan Nah Ini Contohnya Dari Fungsi 2 Variable Z Adalah 2 X Y Ada X Y 2 Variable Atau Boleh Tulis Fungsi X Y Adalah 2X Tambah Y C 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 X X X C 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 adalah LEN harga mutlak dari X kuart tambah Y kuart nomor 3 Z adalah 1 kurang 2 ini akar 2 sorry ya 1 kurang akar 2 dari seper 2 sin X kurang sin Y kemudian nomor 4 X Y tambah X Z kurang Y Z sama dengan 0 ini dalam bentuk implicit kalau tadi nomor 1, 2 dan 3 bentuk explicit nomor 4 adalah bentuk implicit nomor 5 juga implicit ya, X kali Y kurang eh pangka X kali sin Y sama dengan 0, ini dalam bentuk implicit nomor 6 juga dalam bentuk implicit learn dari X kuart kurang Y kuart, dikurangi akus tangan Y per X sama dengan 0 nomor 7 juga bentuk implicit, akus tangan Y per X kurang 2 Z sama dengan 0 berdasarkan contoh di atas fungsi yang ditulis dalam bentuk explicit adalah nomor 1, 2 dan 3 betul jadi ya sedangkan contoh nomor 4, 5, 6 dan 7 adalah fungsi yang ditulis dalam bentuk implicit semua fungsi dalam bentuk explicit dengan mudah dapat dinyatakan dalam bentuk implicit akan tetapi tidak semua fungsi dalam bentuk implicit dapat dinyatakan dalam bentuk explicit jelas ya kalau explicit mudah berubah jadi implicit tapi implicit belum tentu belum tentu bisa menjadi bentuk explicit untuk menggambarkan fungsi 2 variable dapat dengan membuat sumbu-sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z sehingga pada sumbu tersebut membentuk ruang dan masing-masing ruang disebut oktan kan ada oktan pertama kan ya X positif, Y positif, C positif adalah oktan pertama bawah ruangan itu dapat dibagi berapa ruangan? 8 ya 4 di atas, 4 di bawah 4 di atas, 4 di bawah jadi kalau X, Y, Z itu kan ada 4 area kan? ya enak kalau alasnya? jadi ada oktan 1, 2, 3, 4 di bawahnya seperti ini ini ada ruangan, di sebelah ada ruangan di sebelah ada ruangan, di sebelah ada ruangan di sebelah ada ruangan nanti ada tempat di bawah ada 4 lagi kan? itu disebut maka 4 atau 4 atau 8 oktan dia kata otaf makanya ada 8 kemudian otan pertama adalah ruangan ini, E positif, Y positif ya, boleh kurang ya ya oh, ini BDF X besar 0, Y besar 0, dan Z besar 0 otan kedua E positif, Y negatif Z positif ya, kemudian otan ketiga X negatif, Y negatif Z positif, otan keempat F negatif, Y positif Z positif, C nya 1 P4 positif ya, C tapi X, Y nya ada yang begitu juga otan yang kelima, sampai ke 8, nah itu C nya negatif semuanya nah, seperti ini ini otan pertama gambar dari otan-utama berdasarkan otan-otan tersebut dapat digambarkan titik P X1, Y1, Z1 atau kuva ruangan rumusan Z adalah kumisnya S, Y ini 3 dimensi ini otan-tama F positif, Y positif, dan Z positif biasanya X di sini ya umumnya X positif di sini Y di sini Z kita balik ya ya biasanya ini sumbu X di sini Y di sini Z nya di sini saya tidak tahu yang gambar oke, pada gambar di atas ini P titik ini P1 Y1 Z1 adalah sebarang titik pada otan pertama yang menggunakan kaedah dan teorema Pitagoras luang ya Pitagoras luang ya dapat ditentukan panjang OP berapa OP ini O ini titik pangkal titik potong koordinat luang ya OP OP akal dari Pitagoras luang X1 korak tambah Y1 korak tambah Z1 korak ya kan kalau 2 dimensi kan Z nya ada 0 dengan cara yang sama jika P X1 Y1 Y1 dan Q X2 Y2 Z2 maka panjang P Q nah kalau 2 dimensi kan akal dari X1 korak X2 korak tambah Y1 korang Y2 kurung korak kalau 3 dimensi tambah lagi Z nah disini dibalik biasanya akal dari X2 korak X1 korak tambah Y2 korang Y1 korak tambah Z2 korang Y1 korak ini yang tambah 3 dimensi selanjutnya misalkan Z adalah fungsi X, Y maka dapat ditentukan gambar kurva ruang ya nah ini contohnya ini nanti kita pelajari di ajabah linear Z adalah 12 kurang 3 X kurang 3 Y ini bidang data yang memotong sumbu X, G, dan C apa maksudnya ya seperti ini maka bentuknya seperti segitiga ini ada irisannya ya kan bidangnya luas ini bukan segitiga ruangannya bidangnya luas ini adalah hasil irisannya ya ini nanti kita pelajari di ajab linear bisa mencari sama bidangnya bisa juga menggunakan sifat determinan nanti bukan determinan tadi ya ini determinan matrix nah gambar di atas adalah kurva ruang di oktan pertama tadi yang tadi ya kurva ruang di oktan yang lain dibayangkan sebagai ruang maya ruang maya turunan pasnya fungsi dua variabel atau lebih nah misalkan Z adalah fungsi X, Y adalah fungsi dengan variabel bebas X dan Y ini ada karena fungsi X, Y variabel bebas ya maka terdapat beberapa kemungkinan Y di angkat tetap sedang X berubah-ubah itu yang tadi itu ya X di angkat tetap sedang Y berubah-ubah X dan Y berubah bersama-sama sekaligus ini nanti di kapulus tiga mungkin kapulus tiga anda belajar yang apa ya oke anda ada tiga kapulus ya pada kasus satu dan dua di atas mengibatkan fungsinya menjadi fungsi satu boba satu variabel sehingga fungsi tersebut dapat diturunkan dengan menggunakan definisi turunan pertama yang telah dibanjari barang kakrut diferensial nah ini bisa kerja dalam fungsi set sama Y adalah fungsi dua variable atau perubah yang terdefinisi pada interval tertentu turunan pasialnya itu pertama Z dadak X dan Y dinotasikan dengan ingat tadi ya dojek bado X dan dojek bado Y dan ini kita pakai ini kita langsung lihat turunan pertama dan dadak X dan satu turunan pertama dadak Y contohnya tentukan atunan pasial dari dojek bado X dan dojek bado Y dari Z adalah akar es koran tambah ikan nah gimana caranya jadi Z saya menengah akar es koran tambah ikan jadi kalau tadi kita pakai akar ya gampang kali bagi akar adatif nah ini tanya tunang pasial solusinya kita jawab Z adalah akar S koran tambah ekoran ini boleh kita ubah dalam bentuk pangkat atas bentar itu apa S koran tambah ekoran setengah nah berapa dojek dojek X U pangka N U pangka N punus siapa R kali U ya pangka N min satu kali U aksen U aksen nya tada apa tada apa X kan tada X jadi yang ini tetap jadi setengah kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah ini tunangnya berapa 2X tambah 0 ya 2X tambah 0 setengah sama 2 maka asetnya X per X kuadrat plus Y kuadrat turun pangkat min setengah di plus tengah nah pangkat setengah itu adalah akar nah inilah tunang pasi yang pertama 2Z berdoe berapa 2Z berdoe sama 2Z berdoe lumusnya sama kan U pangkat N nggak bentuknya U pangkat N N kali U pangkat N min 1 kali U aksen awas U aksennya tada apa Y ya Y ini setengah kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah X kuadrat turunkan 0 ya 0 ditambah Y kuadrat turunkan 2Y setengah sama 2 boleh coret tinggal Y per pangkat min setengah jadi plus turun ke bawah kan sebagai penyebut pangkat setengah pangkat setengah adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat jelas untuk keduanya Z adalah Z ini boleh ganti fungsi X koma Y F X koma Y sama sin X koma Y jadi kalau berapa 2J per 2X 2J per 2X diturunkan tada X sin U tunannya apa sin U tunannya cos U kali kuadrat U kali U aksen nah U aksennya tada apa tada X kali X yang kita turun ke tada X dikali X jadi ini cos X tambah Y dikali X tunannya 1 Y turun dengan 0 sehingga hasilnya adalah cos X tambah Y kali 1 itu gak untuk turunan Z tada Y tunan parsialnya berapa sama sin U tunannya cos U kali U aksen juga kan ya sama rumpusnya cos U kali U aksen tapi U aksennya tada apa tada Y lingkar Y biasanya cos X tambah Y dikali X bukan Y 0 Y tunannya 1 sehingga hasilnya cos X tambah Y sama hasilnya tidak sudah sama ya karena turunan dari X 1 turunan Y 1 juga ini fungsi dari 3 variable jadi F X Y J 3 variable ada X Y Z di dalam ini nah berapa turunan pasialnya do F do X do F do Y dan do F do Z pertama do F kalau belum bisa salin dulu soal ya supaya kelihatan jalannya ya sama dengan X Y Z ditambah 2 tangan Y per X nah kalau kita cari do F per do X lingkari X nya mana X nya yang ada X nya ini ini ya sama yang sini ya 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 kan nah turunan X berapa sini 1 kan YZ dianggap konstanta pengali kalau konstanta pengali ikut sebagai pengali saja ya jadi X turunannya 1 1 YZ adalah konstanta pengali 2 kali nah tangan U tangan U tangan U turunannya apa? tangan U turunannya sekan kuadrat U kali U aksen ya sekan kuadrat U kali U aksen hati hati U aksen ingatnya terhadap X terhadap X bukan terhadap Y nah ini hasilnya YZ ditambah 2 kali sekan kuadrat Y per X nah hati hati ini ini memang diturunkan terhadap X ya berarti Y adalah konstanta pengali naikkan dulu belum diturunkan ya berubah bentuk Y kali E akan satu enggak aksen jadi yang kita turunkan E aksen sorry E aksen ya ini E pangkat min satu ya naik atas kan nah sehingga YZ ditambah 2 kali sekan kuadrat Y per X misalnya aja Y kali E pangkat min satu turunkan taruh X berapa? pangkatnya min satu X pangkatnya dikurang satu min satu kurang satu? min dua min dua ya X pangkat min satu kurang satu kan E aksen satu naik tulis sehingga hasilnya ini adalah YZ nah ini plus kali min min ya terus ini Y di atas X pangkat min dua turun ke bawah ada X kuadrat ya kan ada dua ya kali dua ya kan kali dua sekan kuadrat Y per X inilah do F do F per do X ya harus satu ya kita cari nanti lagi do F per do Y dan do F per do Z sama dengan X Y Z ditambah dua tangan Y per X nah berikutnya adalah kita cari turunan parsial terhadap Y do F per do Y terhadap Y berarti ya terhadap Y ada Y di sini ada Y di sini berarti tangan yang di renggar gitu ya jadi X Y jadi X Z dianggap konstanta pengali ya turunan Y adalah satu ya X Z adalah konstanta pengali Y turunannya satu tambah dua kali nah ada-ada Y di sini kalau tidak ada yang dianggap konstant ya jika tidak ada berarti berlaku rumus tangan tangan turunannya adalah sekan kuadrat U kali U aksen sekan kuadrat U kali U aksen U aksennya terhadap Y Y nya pada di atas berarti seperti X dianggap konstanta pengali kalau Anda pakai U per V bisa juga ya tetapi makin panjang ya jadi seper X dianggap konstanta pengali sehingga ini hasilnya apa X Z kali satu X Z tambah dua kali sekan kuadrat Y per X ini artinya seper X konstanta pengali Y turunannya satu kan gitu Y turunannya satu seper X konstanta pengali kayak Y per 5 seper 5 kali turunan Y satu sehingga hasilnya X Z ada tambah nah ini seper X hasilnya kan seper X kali dua dua per X kali sekan kuadrat Y per X jadi inilah do F per do Y oke sekalian kita cari lagi yang berikutnya do F turunan pasyal terhadap Z X Y Z adalah X Y Z ditambah dua kali tangan Y per X yang kita cari adalah turunan pasyal terhadap F terhadap Z ada gak Z sini? ada ada gak Z sini? gak ada berarti 0 enak jadi ini X Z turunan Z berapa? satu kan? ini gak ada Z konstan 0 sehingga do F per do Z adalah X Y saja oke berarti ya cari turunan pertama dulu baru turun kedua kan? nah yang pertama tentukan tentukan do kora Z per do X kora dan do kora Z per do X kora dari fungsi Z adalah X Y per X kurang Y nah saya lihat Z adalah X Y per X kurang Y maka do Z per do X turunan pasyal pertama dulu ada X berapa? do Z per do X U per V ya bentuknya U per V apa rumusnya? U V U V kurang U V per penyebut panggak 2 kan? iya U V U V kurang U V ujung-ujung ujung-ujung aksen per penyebut panggak 2 iya X jati lingkari nah ini turunan pasyal berapa? 1 ya enak 1 kali Y konsanta pengali gitu X min Y dikurang X Y ini X gunanya 1 Y konsant 0 kalau pengali ikut pengali tapi kalau konsant 0 per penyebut panggak 2 sehingga hasilnya berapa sih? ini X kali Y X Y Min Y kuadrat Min X Y kali 1 min X Y per X min Y konsant 2 ada yang saya sarana? betul ya? X Y betul ya? maka tinggal lah min Y kuadrat per X min Y konsant 2 nah turunan kedua kita caranya berapa turunan keduanya? turunan keduanya gitu yaitu do kuadrat Z per apa? do X kuadrat itu artinya apa tuh? do Z per do X itu nomor pertama diturunkan yang sejenis ya dada X dada X ya tinggal sama dengan bentuknya apa? U per V juga U per V atau lumusnya? U kali V min U kali V eh sorry V gitu ya ujung-unjung aksen ini aksen awas ini aksen ya ya penyebut pangkat 2 berarti X kurang Y kuadrat kurung pangkat 2 ya tinggal hasilnya apa? ini turunkan tak ada X hati-hati ada X di sini? enggak ada berarti 0 ya 0 kali X kurang Y kuadrat berarti 0 min kali min plus Y kuadrat hati-hati ini bentuk U pangkat N umusnya apa? N jadi kakus satunya yang dasar sebelum N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen tada X tada X tada X tada X ber penyebut berapa? jadi X kurang Y pangkat berapa? 2 kali 2 4 tinggal hasilnya ini kali 0 habis ya? habis tinggal lagi nih berapa? 2 Y kuadrat X min Y pangkat 1 X tunanya 1 Y tunanya 0 per X min Y pangkat 4 tinggal 2 Y kuadrat X min Y per X min Y pangkat 4 bisa seserana? bisa suaranya satu ini tinggal 3 tinggal hasilnya 2 Y kuadrat per X min Y pangkat 3 ini baru yang ini ya baru 2 kuadrat Z baru X kuadrat belum Y kuadrat Z per Y pangkat 2 nah sekarang kita mencari turnan kedua 2 kuadrat Z per 2 Y kuadrat ya harus dari turnan parsial yang pertama dulu yaitu 2 Z per 2 Y karena bentuknya U per V sama bentuknya tadi kan X Y U kali V enak dikurang U kali V U V kurang V ujung ujung aksen per penyebut pangkat 2 diturunkan tak ada apa aksennya diturunkan tak ada apa Y tak ada Y nah hasilnya X kali turunan Y adalah 1 kali X min Y dikurang X Y tetap nah X bukan Y konstan turunannya 0 min Y turunnya 1 per penyebut pangkat 2 biasanya adalah ini dikalikan apa X kuadrat min ya enak X Y min X Y per X min Y pangkat 2 asalnya apa X kuadrat min X Y tambah min Y apa min 2 X Y min 2 X Y per X min Y pangkat 2 ini bisa diseranakan oh tidak bisa ada 2 tidak bisa biar itu kan min X Y dikali min 1 tambah jadi hilang benar ya terima kasih tambah ini kan min 1 kali min X Y min 1 kali min X Y min kali min plus kan nah sangat menolong sekali jadi bentuknya menjadi sereran terima kasih ya per X min Y pangkat 2 jadi bentuknya lebih sereran lagi ya sebenarnya bentuk ini bisa kita bisa 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 juga pangkat 2 nya dikeluarin ini bisa bisa juga atau biar aja nah ini adalah 2 Z per 2 Y nah sekarang 2 kuadrat Z per 2 Y kuadrat itu asalnya dari turunan pertama diturunkan lagi terhadap Y diturunkan bentuknya U per V apa U kali V gitu kan dikurang U kali V jadi U V kurang U V ujung-ujung aksen nah ini aksen ujung-ujung aksen per penyebut pangkat pangkat apa pangkat 2 ya penyebut pangkat 2 sehingga hasilnya S kuadrat A sekarang ingat ya tadi ini tak ada Y ya tak ada Y yang diturunkan ini tak ada Y ada ya tapi ini bukan Y konstan jadi 0 0 kali X min Y kuadrat ini hilang dikurang X kuadrat ini bertuk U pangkat N ya U pangkat N tunannya apa N kali U pangkat N min 1 kali U aksen U aksennya tak ada Y penyebut berapa nih X min Y pangkat 4 ya 2 kali 2 terus ini sudah 0 3 apa sini ini tunannya berapa ini tunannya 0 kan sini 0 min 1 ya 0 min 1 min 1 kali min plus 2 X kuadrat kali X min Y pangkat 1 ya kan ini min 1 ini kan turunan X 0 turunan Y 1 jadi 0 kurun 1 min 1 min 1 kali min plus 2 X kuadrat ini X min Y pangkat 1 per X min Y pangkat 4 bisa diserah nah tinggal 3 sehingga hasilnya 2 X kuadrat per X min Y pangkat 3 3 ya W fungsi dari 3 variable maka total differentialnya adalah berapa nah jadi kan ada W X Y Z yang dalam fungsi apa berarti ini DW kan ada 1 variable kan DW adalah nah total turunan parselnya apa dou F per dou F tambah dou F per dou Y tambah dou F per dou Z ini kali DX ini kali DY ini kali DZ inilah total differential kalau X Y Z nya dalam fungsi T 1 variable ini per DT per DT per DT per DT jadi modelnya ekspansi ya sama bersama dengan model yang dua variable oke aplikasinya ini aplikasi dari anda yang tadi belajar total musiknya dimana sih pemakaiannya dimana sih gak tau kan nah ini kita lihat sekarang suatu sisi tiga siku siku panjang sisi penyikunya kaki siku sikunya penyikunya 15 cm dan 20 cm bila sisi panjang bila sisi panjang dipendekkan 5 per 16 cm dan kaki pendek dip panjangkan 5 per 8 cm jadi satu dipendekkan satu dipanjangkan tau maksudnya gak ya yang satu ditambah jadi sisi panjangnya dipendekkan sisi pendeknya di perpanjangkan ya dengan menggunakan diferensial tentukan perubahan pandang sisi biringnya sisi penyikunya 15 15 cm dan 20 cm kemudian bila bila sisi yang maksudnya sisi siku-sikunya yang panjang yang panjang 20 cm dipendekkan 5 per 6 nah berarti dipendekkan minus 5 per 16 cm dipendekkan berarti minus ya dan kaki siku-siku yang pendek dipanjangkan 5 per 8 berarti yang ini harus plus 5 per 8 cm ini dipanjangkan ini dipendekkan panggung ya nah kemudian pertanyaannya apa dengan menggunakan diferensial tentukan perubahan panjang sisi miringnya sisi miring oke oke pak disini dinyatakan misalkan X sisi pendek mana sisi pendek ini ya X 15 cm sisi siku-siku yang pendek sisi siku-siku yang panjang kita misalkan Y ini kita misalkan R R-nya gitu ya R sisi miring R jelas nah kemudian belakulah rumus kita goras tidak kita goras bahwa R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tidak berarti R berapa akal dari S kuadrat tambah Y kuadrat jelas sampai sini ya nah kemudian pengertian dari DA perubahan itu yang tadi di kalau ini Y ini D ini D ini D ini D DX ya kalau dipendekkan negatif kalau dipanjangkan positif ya kan jadi pengertian jadi disini anda diketahui itu apa dari X nya 15 cm kemudian Y nya 20 cm ini adalah kaki siku-siku kaki siku-siku yang pendek dan panjang nah kemudian perubahannya bahwa kaki yang pendek katanya yang tadi yang panjang D yang panjang dipendekkan minus 5 per 16 cm kalau yang kaki yang pendek yang X nya menjadi plus 5 per 8 cm ini dipanjangkan ini dipendekkan dan jelas ceritanya sekarang tanya tentukanlah perubahan pada sisi miring sisi miringnya bisa diperpanjang bisa dipanjangkan atau dipendekkan kalau dia plus dipendekkan kalau min dipendekkan ini yang ditanyakan sisi miring nah dari gambar Pitagoras segitiga siku-siku yang menggunakan Pitagoras kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat kaki siku-sikunya ya tak berarti R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat berarti R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah ya nah kalau tahu ini maka kita carilah turunan R dan turunan R itu apa sisi miring sisi miring tidak ada F dan sisi miring tidak ada Y sisi miring tidak ada sisi yang pendek sisi miring tidak ada sisi yang panjang paham maksudnya ya kata-katanya jadi R nya adalah akar akar itu kita ganti dengan pangkat setengah ya pangkat setengah yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah nah kita carilah DR per DX berapa turunan pasien setengah DR per DX adalah U pangkat N N kali U pangkat N min 1 kali U aksen ingat kuasannya tak ada tak ada X nah tak ada X kuasannya jadi ini hasilnya setengah X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah kali X kuadrat turun kan 2X Y kuadrat konsan 0 nah setengah sama 2 coret kan setengah sama 2 coret tinggal lah X ini pangkat setengah pangkat min setengah supaya plus turun ke bawah pangkat setengah nah pangkat setengah adalah akar akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat inilah apa tadi DR per DX begitu kan mencari DR per D berapa DR sama rumusnya N kali U pangkat N ya pangkat N kurang 1 kali U aksen terhadap Y terhadap Y terhadap Y ini setengah kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah S kuadrat bukan Y konsan 0 turunkan 2Y enak setengah setengah kan itu Y Y Y per pangkat min setengah turun ke bawah menjadi plus setengah plus pangkat setengah menjadi akar Y per akar S kuadrat tambah Y kuadrat jelas sampai sini nah barulah masuk ke total diferensial jadi pemakaian Dura Fisal ini seperti itu pengecahannya pada soal yang ini enak jadi ada sisi yang apa tadi sisi yang panjang dipendekkan sisi yang siku-siku ya sisi siku-siku yang pendek dipanjangkan bagaimana perubahan dari sisi miringnya apa dipendekkan atau dipanjangkan lihat asem nah kita masukkan di sini total diferensial total diferensial adalah apa DR adalah ingat tadi total diferensial ini adalah DR per DX turun pasannya DR per DX sama DR per DX masing-masing kali DX kali DX oh ya ini sorry ini bukan D ya tapi DO karena mengapa pake DO karena 2 variable 2 variable sorry ini bukan DR per DX tapi 2 R 2 R per DX ini 2 R per 2 Y mengapa pake DO karena 2 variable dari sini 2 R per 2 X 2 R per 2 Y ini adalah total diferensial ini yang sisi miring jelas mas ya sisi miring kita masukkan jadi DR adalah X per AK X kuadrat tambah Y kuadrat kali DX ditambah Y per AK X kuadrat tambah Y kuadrat kali DY sampai sini jelas oh ya DX DY ini sudah tahu kan sudah DX DY sudah tahu masukkan sini habis ini ya kita ganti nah kita masukkan oh ya kita hitung dulu berapa nih tadi yang ini R nya tadi berapa R nya apa AKAR AKAR dari X kuadrat tambah Y kuadrat berapa itu AKAR dari X nya sendiri 15 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat jadi AKAR dari 225 ditambah 400 jadi AKAR dari 625 adalah 25 cm enak 25 jadi kita ganti sini jadi DR adalah DR itu perubahan dari sisi miring R kan sisi miring tadi kan DR nya perubahan sisi miring adalah X adalah berapa tadi X 15 per 25 betul dikali dengan DX DX nya berapa tadi 15 5 5 8 cm ya atau mungkin cm boleh sini tambah ini ke cm bagi cm hilang kan Y nya berapa Y nya 20 cm per 25 cm cm hilang kali DY DY negatif dari 5 per 16 cm ini bisa diserhana bagi 5 1 bagi 5 5 ini bagi 5 1 bagi 5 5 ini bagi 4 bagi 2 bagi 4 4 biar bisa 8 biar KPK nya 8 oh supaya sama penyebutnya baik ya supaya penyebutnya sama oke bagi 2 ini 8 10 sehingga ini DR berapa 15 per 40 ini 15 per 40 cm ini di min ya min 10 per 40 cm 5 per 40 ya 1 per 8 cm jadi DR nya adalah 5 per 40 cm di bekecil 1 per 8 cm plus kalau plus artinya apa nah berarti sisi miringnya ya enak sisi miring itu apa R ya R dipanjangkan ya enak dipanjangkan 1 per 8 cm itu pertanyaan ya bagaimana kondisi dari sisi miringnya ini aplikasi jadi total dimensi itu seperti itu kakinya kakinya siku-siku ada dua ya enak ada dua kemudian sisi miringnya bagaimana kalau lakukan cukup hitung perubahan perubahan yang terjadi tada volume cylinder terima kasih